Intro Hai semuanya, hai good people, balik lagi dengan aku Nah disini aku mau bikin Q&A video tentang kemarin yang tanya di Instagram Kemarin kan ada part satunya, kalau yang belum nonton lebih baik nonton dulu dari part satunya Di klik di description box, oke videonya udah ada Aduh ada pembers disana, aku mah ya, oke So aku mau ngelanjutin, karena kemarin kan aku janji mau ngelanjutin part duanya Karena kepanjangan, banyak banget pertanyaan dari kalian Aku harus jawabin, karena udah janji juga sama kalian Nah, aku jawabin yang pasti-pasti aja, yang pertanyaan yang masuk akal aja Itu yang aku bisa jawab, oke Jadi yang kemarin lanjutin tentang, ada yang nanya tentang masih relationship Tentang, si Joy maaf ya kalau berisik ya Si Joy maklum disana tuh lagi main Biar aneh Di sini dia udah sampai gimana dengan pertemukan dengan orang tua suami Nah kan dulu ngomongnya gimana Nah itu kemarin udah aku jawab setengah Jadi pas begitu aku ketemu sama orang tuanya Igor Mereka kan rencananya untuk holiday Jadi aku yang ngantar kemana-mana Selama satu bulan Nah, untuk ngomongnya aku pake google translate Dan terus ditunjukin gitu Ah, pokoknya gitu Mama juga sama si papa pake suara terus tunjukin ke aku Udah masih dari The Zakira TZ2512 Ngurus nikah sama WNA Dulu kakak butuh waktu berapa lama Dulu aku pas nikah dengan Ah, kayaknya ini udah dijawab deh dulu Aku bikin Q&A juga Coba deh di cek Tapi setingkatnya Dulu aku bikin pernikahan itu preparing Cuman satu minggu Jelasnya tiga hari Bener-bener untuk semua dari Dari Pokoknya seminggulah Seminggu preparation-nya Itu bener-bener seminggu aku udah Bisa nikah By the way, first time in Ukraine Kaget gak kak orang-orangnya pada jutek Atau judes gak? Kan dari mukanya gitu Pertama-tama di Ukraine Gak sih Karena aku Unexpecting banget Karena aku Dari pas dari Indonesia itu Whatever gitu Aku gak peduli Mau gimana nantinya disana Aku bener-bener gak mau expect apapun Aku gak mau mengharapkan apapun disana Kayak gimana Terserah gitu Yang pasti kan aku Apa Tujuannya untuk kesana Untuk mengunjungi keluarganya Igor gitu Jadi ya Alhamdulillah semuanya lancar Dan gak ada apa-apa Gak ada yang jutek sama aku Semuanya positif Terus Menikah dengan warga negara Ukraine Pengurusan disana Ribet gak? Mbak Katanya gitu Pengurusannya sih sebenernya Lebih ke di Indonesia Tapi kemarin ada sedikit masalah di Ukraine Karena kan aku pake Sebenernya Kayak legalisir nikah aku tuh udah selesai Tapi karena aku pake agency Ternyata ada kesalahan Stempelnya itu salah Kayak harusnya itu di sertifikat nikah Si stempelnya itu Ini malahan di surat nikahnya aja Di buku nikah aja gitu Seharusnya ada dua Ini malah satu aja Jadi enggak Enggak clear Kayak Belum Legalisir di Ukraine Jadinya Di Ukraine belum ada catatan Legalnya gitu Jadi Terpaksa Aku ke Ukraine Pake Sosial Sosial Pisa Kayak Invitation Pisa gitu Akhirnya pake itu Jadi aku harus balik ke Jakarta Untuk Legalisir yang sesungguhnya Untuk selesain semuanya Jadi nanti pas pulang ke Indonesia Aku bakalan bikin Waktu Dari dia Underscore Spuspowati Mau nanya nih Waktu traveling gitu Joy to call Tapsam Ma'amnya gimana Gatanya Makannya si Joy Oke Joy Biasanya Sayang Can you quiet baby Dia Gitu Jadi pas waktu traveling Selama traveling Aku selalu Diusahakan ya Untuk Joy Masak Aku masak kayak Misalkan prepare Nih Oh besok ada rencana Kan aku selalu ada planning nih Buat besok Ngapain gitu ya Itu ada schedule-nya Jadi Bener-bener strict banget Kalo misalkan buat Joy Agak hati-hati Kecuali kalo misalkan Aku bener-bener capek Gak bisa Prepare buat besok Mau pergi Gitu ya Baru Aku gak bikin Tapi Kalo cemilan Pasti aku bawa Kayak buah Atau Snack dia Yang buat baby gitu Tapi so far sih Kebanyakan Aku masak Gitu Jadi Kayak kemarin Ada di vloggo Yang Joy Gak mau makanan rumah Mungkin dia udah bosan juga Karena Masakan aku Gitu Mungkin kayak gitu Jadi Bener-bener Mungkin taste-nya sama Jadi Pas begitu keluar Untung ada salah satu Restoran yang dia suka Satu sup Gitu Itu aja Yang dia Aku bisa kasih ke dia Gitu Dan itu Lumayan Membantu sih Tapi Dia Anaknya Gak rewel Gak ini Gak apa Gak macem-macem Gitu Jadi dia makan apa aja Bisa gitu Kalo aku Masakin apa Sebenernya Terus Jadi baru pertama Itu dia komplain Kemarin Gak mau makan Makanan rumah Terus Next Pertanyaan dari Underskos May Underskos 956 Dari 956 Kak Orang Yuken rata-rata Jutek gak sih Soalnya banyak yang bilang Kalo mereka itu Jutek-jutek Ini udah dijawab ya Enggak Mereka gak sama sekali Terus Pertanyaan selanjutnya Eh Masa digigit Gak boleh sayang Oke Batiku Batiku Ya Batiku Underskos Batiku Oke Makanannya Enak-enak gak Mbak Aduh Ini Bingung ya Dimana gitu Makanan yang dimana Enak-enak gak Oke Makanan dimana-mana Enak Karena aku masak sendiri Terus Banyakannya yang dari Ratna Zayari 80 Cuman mau kasih saran aja Gimana kalo nge-plog Kegiatan sehari-hari Bareng family Kalo dalam rumah Ah Adit Aku udah mulai Nge-plog Daily vlog Jadi udah Lumayan Udah hampir 7 hari ini Pokoknya Eh 7 hari ini Pokoknya aku udah Daily vlog Jadi kalian bisa liat Video-video Terus Untuk Backpacker family travel How to do Backpacker family Usahakan Apalagi kalo Untuk family Kan tuh Pastinya Gak satu Apa dua Orang gitu ya Mungkin lebih Atau Kalo dua orang Jocik Please keep quiet Please Berisik ya Ya Terus Mungkin lebih Diatur aja Uangnya Dan Usahakan Usahakan Tapi Enakan Family Sebenernya Karena kan Tempatnya Juga Sama aja Kayak aku disini Sebenernya Travel Tapi Memang Budget Budget Normal life Gitu ya Jadi Bener-bener Diusahakan Jangan Sampai Menguras Traveling Itu misalkan Harus Menguras Setahun gaji Gitu Enggak Jangan sampai Begitu Jadi harus Disisihin dulu Mendingan Sisiin tiap bulan Jadi Setahun sekalipun Kalo misalkan Enggak Enggak Keganggu uang Yang lainnya Itu lebih baik Jadi buat Traveling aja Gitu Enggak Gengganggu uang Lain Itu Traveling aja Maksudnya Holiday aja Gitu Kayak gitu Mendingan Buat holiday aja Daripada bisa Traveling Tapi Enggak ada Simpenan Juga Sayang Oke Dari Siapa nih Kiki Underskos Novianti Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Tedona Hoyong terang Ih tinggi badannya Berapa Oke tinggi Badan aku Satu Satu Namping Satu Dia mulai gigit 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 Ngeganggu 163 Next Untuk Pertanyaan selanjutnya Nuraini95 Nuraini95 Siang mbak dona Aku mau nanya Mbak Kalau mau tinggal di luar Ngikut suami Kira-kira dokumen Yang disiapin Apa aja mbak Aku ada paspor Halaman Jam Paspor aja Katanya Oke Untuk Kalau udah Ada paspor Enak sih Maksudnya Tinggal ngurusin Pisa Berarti Terserah sih Tergantung Kalau misalkan Memang udah lengkap Buku nikah Segala macem Segala macemnya Kalian bisa Ngajuin Kayak Kalau di Ini kan Kalau di Europe Atau di Amerika Mungkin ada Yang disebut Oh Be careful Sweetie Green card Kalau gak salah ya Mungkin Bisa Tergantung Negaranya Di searching aja Di google Kan sekarang Semuanya ada Informasi di google Terus Biasanya sih Harus Bikin dulu Invitation letter Terus Juga visa Atau family Kayak Kalau di Indonesia Kan ada Kitas tuh Family kitas Disana juga ada Kayak Sejenis green card Buat family Jadi Bener-bener Gak ribet sih Sebenernya Cuman Memang tetap Harus diurusin Di Jakarta Kalau Di kota-kota besar Kayak di Jakarta Surabaya Kayaknya udah Udah bisa Beruntung lah Yang di Surabaya Karena aku Kalau di Bali Harus ke Jakarta Terus Cuy Sorry guys Belisik banget Ntar ya Lalu Assalamualaikum Dari ibu Shas Underscore Assalamualaikum Ibu suka Suka Bila nonton video-video Bila nontonnya Gelagatnya Joy Ibu ada Suatu pertanyaan ya Gimana dengan Makanan yang kamu Ambil Bila berada Dengan non-muslim Lebih-lebih Sama mertua Kamu Tentang halal Haramnya Jangan marah ya Ibu cuma ingin Tahu Gitu Oke Ibu Shas Ibu Kalau Untuk makanan Kayak kemarin Aku jelasin Dimana-mana Ada Halal food Jadi aku juga searching Di Google Eh di Muslim Pro Dan juga Untuk Kalau makan Bersama Non-muslim Alhamdulillah Mama Mertua Dan papa Mertua itu Enggak masak Di rumah Gitu Kalau misalkan Aku Mereka Kalau pengen Apa Babi Gitu Karena kan mereka Masih makan Cuman Kalau Igor Udah enggak Setelah Pacaran sama aku Dia udah berhenti Enggak makan Terus Apalagi Udah nikah Apalagi Udah jadi Muslim Terus Tapi Mama Mertua Sama papa Enggak pernah Masak Di rumah Dia menghargai Banget Dan Semuanya Baik-baik aja Enggak ada yang Gimana Terus Next Pertanyaan Selanjutnya Hai Mau nanya Sering Lihat Vlognya Traveling Terus Memang Kerjaannya Sebagai Dia kejedut Tapi Masih ketawa Seksi Bye Oke lanjut Guys Jangan Ini Oke Mau nanya Sering Lihat Vlognya Traveling Terus Memang Kerjaannya Sebagai Traveler Ya Tadona Bukan kerjaan Sebenernya Karena Kita Suka Travelling Dan Untuk Saat Ini Kan Joy Masih Belum Sekolah Masih Ada Dan Joy Masih Kecil Masih Masih Agak Enak Dikasih Tahulah Rahsianya Di bawah Dua Tahun Belum Bayar Tiket Gitu Terus Belum Sekolah Intinya Belum Sekolah Karena Kalau Sekolah Kita Harus Tentuin Mau Tinggal Dimana Terus Kedepannya Gimana Kita Sudah Ada Planning Cuman Sekarang Masih Bebas Jadi Kita Masih Agak Enak Bisa Traveling Next Eh Stop Joy Diserang Si Joy Stop What you Doing Oh my God Guys Stop Aduh Si Joy Ini Maaf Ya Teman Teman Aku Ganggu Terus Joy Itu Aktif Banget Sekarang Ya Allah Dari Selfie Besandli Kak Suasana Atau Cuaca Di Ukraine Sama Di Indo Lebih Enak Mana Terus Kakak Udah Traveling Kemana Aja Ya Tentu Di Indonesia Yang Paling Enak Karena Kan Di Kita Cuman Summer Sama Ini Aja Ya Oh my God Guys Aktif Banget Si Joy Sama Rain Season Jadi Bener Bener Gak Sedingin Rain Season Di Indonesia Gak Sedingin Rain Season Di Ukraine Pas Hujan Itu Di Ukraine Dingin Banget Jadi Aku Gak Terlalu Suka Cuaca Doang Di Sana Terus Kakak Udah Traveling Kemana Aja Aku Udah Traveling Joy Please Aku Udah Traveling Sebentar Aku Hitung D7 7 Nggak Singapur Malaysia Myanmar Brunei Darussalam Terus Sri Lanka Maldive Maldive And Bang Thailand Ukraine Russian Georgia Turki Joy Vietnam Berapa tuh 12 Ya Apalagi Ya Masih ada Kok Ya Sekitar 12 Atau 13 Lah Ratna Z Allahu Akbar Joy Cik Capek Aku Takut Aku Takut Dia Jatoh Dia Berdiri Terus Soalnya Joy Stop Astagfirullah Tukan Oke Lanjut Ya Si Joy Tuh Ampun Pengganggu Dari Elida Hijab Si Joy Sehari-hari Pakai Bahasa Apa Si Joy Sehari-hari Pakai Bahasa Inggris Karena Kita Mendisiplinkan Sebenernya Aku Sama Igor Si Joy Harus Bisa Bahasa Inggris Dulu Karena Bahasa Inggris Kita Juga Enggak Bagus Cuman Karena Kita Ngomongnya Bahasa Inggris Aku Sama Igor Jadi Biar Enggak Pabaliut Biar Enggak Pusing Anaknya Dan Biar Cepet Ngomong Jadi Difokusin Ke Bahasa Inggris Dulu Tapi Kadang-kadang Aku Lebih Reflex Aja Ngomong Bahasa Indonesia Ke Dia Sama Dia Ngomong Bahasa Indonesia Sama Aku Tapi Dia Enggak Begitu Ngerti Maksudnya Enggak Nge-engeh Masih Mikir Tapi So far Aku Mau Melanjutin Bahasa Inggris Dulu Sama Dia Tapi Nanti Kalau Dia Basic Dia Udah Ngomong Mau Makan Mau Minum Baru Aku Mulai Bahasa Indonesia Terus Bahasa Rusia Gitu Oke Terus Kiki Nopianti Mau Tanya Tinggi Kakak Berapa Dan Suami Berapa Aku Tinggi 163 Dan Igor 173 Kalau Nggak Salah Jadi Bedanya 10 Niro Harry Bikin Video Tentang Belum Tentang Kebun Buah Sayur Yang Ada Di Ukraine Apalagi Kalau Lagi Ada Panen Pasti Seru Insya Allah Nanti Kalau Aku Balik Lagi Ke Ukraine Aku Bakalan Bikinin Video Video Di Ukraine Tentunya Kalau Ada Kesempatan Kebun Kebun Oke Next Andriana TRRRR Pokoknya Gitu Ya Kalau Kalau Salah Maafin Maaf Habis Ini Mau Traveling Kemana Lagi Kak Habis Ini Dari Vietnam Aku Mau Ke Indonesia Mau Pulang Kampung Dulu Mau Ngurusin Semuanya Dokumen Selesaikan Pokoknya Ini Yang Terakhir Mudah Mudahan Selesaikan Dokumen Tentang Nikah Terlalu Ribet Banget Soalnya Untuk Sekitar Satu Atau Dua Bulan Setelah Itu Ke Ukraine Lagi Kak Dona Enggak Lagi Ke Bali Ya Pasti Ke Bali Next Month Bulan Depan Maret Oke 84 Rap Aprilia Kalau Traveling Ke Ukraine Syarat Pisa Apa Aja Kak Biar Lulus Oke Yang Pertama Tergantung Visanya Visanya Apa Kalau Invitation Visya Tinggal Punya Orang Yang Invite Kalian Yang Mengundang Kalian Terus Nanti Buat Dan Formulir Astagfirullah Formulir Formulirnya Bisa Diisi Lewat Online Kalau Ke Ukraine Bisa Diisi Lewat Online Terus Nanti Kalau Kalau Ada Pertanyaan Lebih Baik Ditelepon Dulu Ke Embassy Ukraine Yang Di Jakarta Terus Tanyain Apa Yang Diperluin Sebelum Kalian Datang Ke Kantor Imigrasinya Jadi Ke Kantor Embassy Karena Kalau Udah Disana Pasti Disuruh Balik Lagi Kalau Ada Yang Kurang Lebih Baik Ditanyain By Phone Semua Dilengkapi Astagfirullah 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 Bikin Wari You make You make Mami Wari Go 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 Down Aduh Nisi Pusing Aku Dah Terus Next Guys Harus Cepet Ini Jadi Itu Pokoknya Yang Jelasnya Harus Tanyain Lagi Karena Setiap Tahunnya Biasanya Beda-beda Ada Yang Lebih Terus Harganya Untuk Biayanya Ada Yang Cepat Ada Yang Lama Itu Biasanya Aku Ngambil Yang Cepat Karena Di Jakartanya Aku Cuman Sebentar Nggak Bisa Ngambil Lagi Jadi Benar-benar Ditungguin Beberapa Hari Yang Cepat Ya Pokoknya Soalnya Kalau Yang Cepat Itu Sampai Sehari Atau Sehari Atau Dua Hari Itu Terus Next So Lanjut Tapi Dia Nggak Bisa Diem Aduh Guys Ini Kacau Banget Bikin Video Kayaknya Aku Harus Diem Disini So Guys Lanjut Ya Aku Halangin Sijoy Tip Travelling Low Budget Terus Untuk Ngurusin Visa Ke Ukraine Sulit Nggak Makasih K Tips Travelling Travelling Low Budget Nanti Aku Bikin Videonya Tentang Ini Karena Sulit Untuk Diungkapkan Karena Kan Harus Di Ada Penjelasannya Nanti Aku Bikin Videonya Insyaallah Ingetin Lagi Oke Untuk Visa Untuk Ngurusin Visa Tips Travelling Low Budget Pokoknya Kalian Harus Tetap Tau Income Sama Negaranya Negara Kemana Ya Itu Penting Banget Terus Untuk Sulit Nggak Untuk Visa Ke Ukraine Lumayan Sulit Guys Kalau Nggak ada Invitation Leicester Atau Orang Yang Kalian Tau Disana Sulit Tapi Kalau Misalkan Kalian Pernah Dari Beberapa Negara Terus Kesana Turis Visa Kalian Juga Tetap Harus Ada Invitation Visa Dari Turis Gitu Kayak Turis Agency Gitu Kayak Gitu Tapi Nggak Menjamin Goal Juga Sih Karena Mereka Bener Bener Strik Banget Ininya Apa Sarat Syaratnya Di Dokumen Itu Bener Bener Strik Banget Dulu Aku Pernah Nggak Goal Malahan Yang Pertama Itu Padah Udah Nikah Terus Kadona Bakalan Stay Dimana Dari Mia Pitria Kadona Bakalan Stay Dimana Nantinya Kapan Balik Lagi Ke Indonesia Kangen Nonton Vlog Bali Oke Kapan Nantinya Bakalan Stay Dimana Nanti Bakalan Stay Di Ukraine Lebih Lama Kapan Balik Ke Indonesia Bulan Depan Maret Bulan Depan Maret Balik Lagi Ke Indonesia Terus Kangen Nonton Vlog Bali Ditunggu Sebentar Lagi Oke Terus Dari Tiandra Wisti Kak Ceritain Don Penyesuaian Iklim Dan Suhu Ukraine Sama Kakak Ada Kendala Nggak Oh Ya Pastinya Yang Pertama Karena Aku Kan Baru Pertama Ke Autumn Atau Musim Musim Gugur Kemusim Gugur Di Negara Orang Gitu Kan Di Indonesia Nggak Pernah Sedingin Itu Dan Itu Bener Bener Shock Banget Dan Aku Kan Nggak Prepare Untuk Musim Dingin Disana Dan Itu Bener Early Banget Musim Dingin Jadi Bener Shock Bener Shock Banget Kayak Uh Sedingin Ini kah Gitu Kan Terus Akhirnya Sampai Beli Jaket Terus Pertama Malahan Seminggu Pertama Aku Aku Pinjem Jaket Mama Mama Palentina Gitu Ya Mama Mertua Tapi Kesitu Kesinunya Harus Beli Juga Karena Kan Nggak Mungkin Pinjem Terus Terus Kendalanya Pokoknya Susah Banget Karena Kan Kalau Udah Pokoknya Dingin Yang Aku Kendalanya Cuman Dingin Tapi Mungkin Karena Aku Suka Dingin Tapi Aku Nggak Happy Happy Aja Setelah Setelah Aku Beli Jaket Atau Aku Udah Punya Baju Anget Happy Happy Aja Karena Aku Lebih Suka Style Musim Gugur Terus Janu Janu Underscore Semira Selama Traveling Negara Mana Yang Paling Berkesan Buat Tehdona Dan Alasannya Kenapa Udah Ya Maldip Dan Alasannya Karena Indah Dan Romantis Dan Cok Untuk Honeymoon Terus Juga Alasannya Island Yang Terindah Pokoknya Yang Selama Kita Kunjungi Dari Semua Negara Apa Pulau Yang Benar Benar Terindah Dan Negara Yang Terindah Buat Aku Oke So Itu Pertanyaan Yang Terakhir Jadi Semua Aku Udah Jawab Untuk Kalian Yang Nggak Kejawab Mohon Maaf Mungkin Karena Pertanyaan Kalian Yang Nggak Apa Yang Nggak Nyambung Ke Temanya Atau Memang Karena Sesuatu Yang Private Kayak Nanyain Tentang Hubungan Aku Sama Teman Atau Gimana Pokoknya Itu Nggak Dijawab Karena Bukan Untuk Jawab Pertanyaan Tersebut Jadi Untuk Kalian Yang Udah Tulis Comment Dan Ayo Oke Ngantuk Ngantuk Guys Ngantuk Dia Come Here Baby Come Here Jadi Untuk Kalian Yang Udah Comment Dan Nyantumin Nulis Untuk Pertanyaannya Makasih Banyak Untuk Pertanyaan Pertanyaan Dari Kalian You The Best Kalian Bener Bener Tau Dan Kalian Bikin Semangat Aku Untuk Bikin Video Juga Makasih Banget Moga Kalian Suka Dengan Jawabannya Dan Jangan Lupa Juga Untuk Mendukung Channel Ini Kalian Bisa Yang Baru Gabung Dengan Channel Ini Silahkan Subscribe Biar Kalian Tau Video Video Selanjutnya Bakalan Lebih Seru Jangan Khawatir I Try To Do The Best Aku Mencoba Untuk Lebih Baik Lagi Dan Aku Bakalan Lebih Banyak Nge Vlog Lagi Untuk Daily Vlog So Buat Kalian Yang Baru Silahkan Buat Kalian Semua Jangan Yang Baru Aja Buat Kalian Semua Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Share Juga Kalau Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Kalian Atau Saudara Atau Family Terserah Pokoknya Teman Teman Kalian Di Sosial Media Silahkan Di Share Video Ini Kalau Ini Bermanfaat Buat Kalian Siapa Tau Bermanfaat Buat Orang Banyak Juga Sampai Disini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dadah